Saudara, empat korban ledakan kompor kremasi jenazah yang dirawat intensif di RSUP Sanglah Denpasar, Bali masih dirawat intensif. Satu korban akan menjalani operasi kedua. Empat korban ledakan kompor kremasi jenazah di Gianyar, Bali masih menjalani perawatan intensif di RSUP Sanglah Denpasar di Ruang Khusus Perawatan Luka Bakar. Keempat korban juga mendapatkan tindakan operasi untuk pengangkatan jaringan kulit yang mati akibat terbakar. Sementara itu, satu dari keempat korban akan segera menjalani operasi kedua. Dari keempat pasien ini, kami sudah berencana untuk melakukan tindakan operasi pembuangan jaringan mati bahasa awamnya. Kita lakukan untuk besok pagi, ada dua pasien. Kita lakukan yang anak-anak tadi umur 11 tahun, sama yang Adi Wiranata tadi. Ketuk Adi? Ketuk Adi Wiranata. Kita lakukan operasi, tindakan operasi besok. Sebelumnya, belasan warga Banjar Selat Desa Belega Blah Batu Gianyar, Bali terluka akibat terkena semburan api dari kompor kremasi yang meledak saat upacara Ngaben. Insiden terjadi saat upacara pembakaran tulang belulang di dalam upacara Ngaben yang dihadiri puluhan warga. Ledakan kompor mengenai belasan warga yang berada di lokasi hingga mengalami luka bakar. Seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Sanjiwonoi Gianyar untuk mendapat perawatan.